Selamat pagi, sekarang kita sudah berada di kandang klosos Aguan Pulo Nah itu ada kandang klososnya tuh Klososnya ada 4, ada 5 ya Yang 2 baru Nah itu kandang klosos 1, 2, 3, 4, 5 Tapi hari ini kita mau vaksinasi di kandang baby grower klosos Oh iya disini adalah peternakan yang terbesar ya teman-teman Tepatnya di Sumatera Selatan Nama farmnya Aguan Pulo Peternakannya besar sekali disini Sekali cikhinnya sekitar berapa ya Kalau yang baby growernya itu 70 ribu maksimal Kadang-kadang 70 ribu kadang-kadang 50 ribu Ya gak pasti sih ya kisaran cikhinnya ya kisaran Selama hampir 100 ribu lah Nah ini nih kandang klososnya yang baru Kemungkinan bulan depan sudah masuk ayamnya disitu Oke teman-teman lanjut lagi nanti ya Nah sekarang sudah di baby grower klosos Ini baby grower klososnya kisaran isi 60 ribuan ya Tapi di dalam sini ayamnya cuma 54 ribu Sekitar 44 ribu Sebagian sudah ada pindah ke grower Jadi bisa di dalam ini sekitar 40 ribuan lah Dan ini di samping rencana juga akan bangun Baby grower klosos Yuk kita jalan dulu ke dalam Kita review-review ke dalam bosko Oh iya berarti mesin Itu mesin genset ya teman-teman Jadi jumlahnya untuk kalau ada mati listrik Tangsinya lah otomatis Kalau pakai genset kecil ya gak jalan ya teman-teman Dan di sana Di samping itu ada silo Silo adalah tempat 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 diimpan makanan Jadi pakan ayamnya masuk dari sini nih Nah ini pakannya nih Otomatis ya mas Otomatis naik karta Jadi misalnya dinyalai Listrik lagi rasta Di dalam dia otomatis Jadi nanti masuk ke dalam sini Pakannya Sedot ke atas Lumpang di sini Nah setelah penuh dia Jadi ini masih masih panas Nanti samping ke kandang Oke aku pause Nah sekarang kita sudah berada di Kandang Baby Grover Klosos Oke teman-teman Di sini saya mau vaksinasi kok Menggunakan alat manual Alat yang ditusuk itu Pakai garpu Sama alat serena Tapi saya gak bawa Dibawa teman-teman tadi Oke kita akan unboxing Vaksin kok ya Jadi di sini nih Ada marina Nah ini dia vaksin kok Yang kemasan sering Bisa didapatkan di Medion Atau 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 Apa namanya Diceker Di kakinya Kaki ayam Oke kita unboxing Di sini kita buka dulu Ini ada slotiknya Di bawah Sobek Oh iya jangan terima vaksin Jika kemasannya rusak ya Jadi ini kemasannya Masih bagus Kalau dulu saya Gak rusak Gak rusak Gak rusak dipakai Sobek Kembali Ini ada Sumpotnya Kita buka Dalamnya itu seperti ini Ada pelarut Di garpu yang untuk Bersuk Atau Bicoblos Terus ini ada Vaksinnya itu sendiri Vaksin kok Pemasan Semburi Terus ini ada Petunjuk teknis Tata cara Vaksinasi Cacar Atau Nah disini tertulis Vaksinasi Hasil vaksinasi Jadi kan ini Bikin bagian Sayap Tapi yang Gak ada Jaringan ototnya Gak ada jaringan ototnya Oke langsung saja Kita campur Pertama-tama Kita buka Pelarutnya dulu Nah ini ada Tanda Ada tanda Tanah Ada tanda panahnya Ini 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 Khusus Saya Bikin Sepaknya Obeng Nah Sementara Hati-hati Teman-teman Seluka Terluka Jaringan ototnya Terluka hai 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 gimana ini tiga Oke setelah dibuka ini seperti biasa dicampur Oh iya tapi gini temen-temen itu ini cukup dari saya sekian untuk konten selanjutnya saya dan Mas Rais Alfarizi ada semacamera akan membuat konten tata cara vaksinasi top menggunakan alat suntik manual yang jarku seperti ini dipusuk dan alat suntik cacar berupa sirena Oh iya jangan lupa like subscribe comment serta share ke media-media sosial yang anda punya subscribe channelnya Mas Rais Alfarizi underscore 21 Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh